Intro Ratusan warga desa Sumber Padi, Kecamatan 50, Kota Batubara memadati rumah Nek Misniyati menyaksikan proses rekonstruksi pembunuhan Lansia yaitu Nek Misniyati yang menjadi korban Dalam rekonstruksi ini, tersangka berinisial AN mengakui mengawali aksi kejahatannya dengan berpura-pura memperbaiki televisi tetangga korban yang bertempat tinggal persis di sebelah rumah korban Ketika tersangka melihat korban sedang tertidur, tersangka kemudian melancarkan aksi pencuriannya Belum sempat melakukan aksinya, tiba-tiba korban terbangun Tersangka pun merasa panik dan langsung mengambil sebatang kayu yang berada di luar rumah korban kemudian kembali masuk lalu memukul bagian kebelakang kepala korban hingga kepala korban terbentur kusen besi pintu dapur dan terjatuh di lantai Beberapa saat setelah tersangka pergi meninggalkan rumah korban Lovita Wardani menantu korban mendapati mertuanya dalam keadaan tidak bernyawa dengan genangan darah di lantai Anak kandung korban, Ana, meminta agar pelaku pembunuhan ibu kandungnya dihukum dengan hukuman seberat-beratnya Menurut Kasat Reskrim Polres Batubara, AKP Pandu Winata modus tersangka mutlak pencurian namun berujung pembunuhan dan pihak Polres Batubara akan segera melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Kabupaten Batubara Kegiatan rekonstruksi ya, kasus pembunuhan di sumber padi kita laksanakan untuk melengkapi perkas kita memang dibutuhkan sekali, kami sudah koronisasi ke Kejaksaan rekonstruksi dapat dilakukan di TKP langsung ya mengingat kami sudah berkoordinasi dengan Polsek Setempat, Babin untuk memilisikan di sana aman ada 23 adegan ya, ini kita memang harapannya memang di TKP ya karena untuk mengetahui tempus waktu tersangka masuk rumah dan keluar rumah serta ada beberapa bercak darah di sana makanya kita putuskan untuk di TKP ya walaupun kemarin ada informasi masuk, situasi di sana belum aman tapi Alhamdulillah tadi berjalan aman itu sebelumnya apa modus yang tersangka lakukan kepada koronis seperti apa? modusnya pencurian ya, pencurian terpergok oleh korban kemudian pelaku melakukan pembunuhan 339-3339 ya, ancaman maksimal 20 tahun saat ini tersangka diamankan di Mapolres Batubara atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 ayat 3 dan pasal 339 dengan ancaman penjara selama 20 tahun dan hukuman mati dari Batubara Sumatera Utara Soleh PLK Tiberata TV Salam Tiberata 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 Salam Tiberata